Sebelum menikah dengan pasangan atau menjalin relationship dengan pasangan anda yang sekarang Pernah gak punya relationship dengan orang lain sebelumnya? Bagaimana kalau tiba-tiba kenangan tentang sosok orang lain tersebut alias si mantan Mulai menggerayangi malam-malam anda Di saat sebelum tidur, bahkan ketika anda sedang berkonflik bersama pasangan Nah merapat ditanya Ferauli kali ini karena saya akan membacakan curhatan sahabat Ferauli yang mengeluhkan Betapa mereka sukar untuk mencintai pasangannya saat ini karena terganggu oleh kenangan mantan dari masa lalu Di Mbak Fera, saya dan ex-boyfriend punya jarak usia yang cukup jauh, sekitar 10 tahun Dia sangat mengayomi saya dan dewasa dalam segala hal Sementara suami saya seumuran dengan saya dan notabene tidak ada figur ayah sedari kecil Emosi suami saya sering tidak stabil Beliau sering membentak saya Jika marah, beliau menganggap saya seperti musuhnya Mbak Fera Jika saya salah, suami selalu bilang ada hukum aksi dan reaksi Apa yang harus saya lakukan Mbak Fera? Dia tidak kasar secara fisik, namun ia kasar secara perilaku dan sifat Dan ketika sifat suami yang kasar sedang muncul Maka sosok mantan pacarku yang lembut sering berseliweran di pikiranku Kadangkala aku berpikir, kenapa ya? Dulu aku gak memperjuangkan hubungan dengan mantan dan minta restu ke papa Sering saya bertanya, mengapa dulu saya lemah ya dalam hubungan bersama mantan? Padahal saya tahu persis ex-boyfriend saya sangat menyayangi saya Nah, itu adalah salah satu curhatan sahabat Fera Uli yang masuk ke akun Instagram saya melalui direct message Berikutnya masih ada lagi satu curhatan lagi Selamat pagi Mbak Fera Saya saat ini sedang ada dalam posisi terkenang kembali dengan mantan pacar sebelum menikah Sering saya memimpikan sang mantan dan memiliki perasaan mendalam tentang beliau Padahal saya sudah tidak memikirkan si dia lagi Si dia hanya datang dalam mimpi Itulah yang membuat hati saya sakit Apa yang harus saya lakukan ya Mbak? Salam Pangan Sahabat Fera Uli dimanapun berada Seringkali kita merasa bahwa kenangan bersama mantan jauh lebih indah daripada hubungan bersama pasangan Dalam praktek saya sehari-hari Seringkali sukar menangani konflik diantara suami dan istri Ketika sang istri ternyata secara diam-diam Sering memiliki kenangan tentang mantan yang ia hayati indah Bahkan lebih indah daripada relationship bersama pasangan saat ini Pernahkah Anda merasa demikian? Rasanya kok menyesal ya menikahi pasangan saat ini Rasanya sukar untuk jatuh cinta dengan pasangan Karena merasa bahwa cinta Anda sudah lebih dulu mendalam pada sang mantan Pernah suatu ketika saya menangani seorang pelian perempuan Berkali-kali dalam sekian sesi Agak sukar bagi saya untuk menembus benteng pertahanan beliau Yang menghayati bahwa ia tak lagi cocok dengan pasangannya Setiap bertemu hanya ada komplain-komplain dan keluhan tentang pasangannya Hingga suatu ketika Saya bertanya pada klien saya tersebut Bu, sebelum bersama pasangan dalam pernikahan Pernah gak Anda punya relationship bersama laki-laki lain sebelumnya? Kemudian si ibu yang setiap datang ke saya Selalu dengan mata yang kuyuh, sedih, terlihat ada anger atau kemarahan di dalam hatinya Mendadak air wajahnya, air mukanya menjadi lebih cerah Matanya berbinar-binar seolah ada bintang di sana Dan reaksi atau gesture tubuhnya langsung menunjukkan gerakan-gerakan ke atas Seolah-olah seperti animal yang sedang menarik perhatian pejantannya Beliau cerita sama saya Setelah 3-4 kali sesi Sebelum bersama pasangannya saat ini dalam pernikahan Ia pernah punya relationship selama 5 tahun lamanya Bersama seseorang yang sangat ia sayangi Namun sayangnya profil sang mantan pada saat itu Tak sebaik profil suami yang langsung datang ke orang tua klien saya Untuk minta dinikahkan dengan klien saya, dengan ibu tersebut Secara profil sang calon suami ini Sudah mapan karirnya, berusia lebih matang Ya memang lebih dominan dan keras namun beliau pekerja keras Nah waktu itu dibandingkan dengan sang mantan Sang mantan kalah profil deh Ya selain usianya sebaya Sang mantan pendidikannya di bawah klien saya Tingkat pendidikannya Dan pada saat itu belum bekerja Meskipun relationship mereka sudah berjalan 5 tahun Namun belum ada indikasi bahwa sang mantan berniat serius Terhadap klien saya Sehingga ketika sang klien bercerita bahwa ia bersiap dilamar Sang mantan begitu mengetahui profil calon suami klien saya Sang mantan mundur Pada saat kejadian tersebut klien saya Merasa bahwa wah ternyata dia gak diperjuangkan Kira-kira demikian Namun ketika dalam pernikahan Setiap ada konflik Setiap ia sedang merasa memiliki kemarahan terhadap pasangannya Bayangan tentang si mantan kembali naik ke permukaan Meskipun klien saya tak pernah bertemu dengan mantannya Beliau hanya mengenang di hati saja Hanya memainkan memori-memori Tentang sang mantan kembali ke permukaan Namun sesungguhnya Aksi yang dilakukan oleh klien saya Cukup berbahaya Karena dalam psikologi Saat kita memikirkan seseorang Di luar pasangan pernikahan Maka sesungguhnya Kita sedang terjebak Dalam perselingkuhan emosional Dan perselingkuhan emosional ini Paling banyak terjadi pada perempuan Demikian data yang ada Jadi ya apa yang menjadi curhatan Sahabat-sahabat Ferauli tadi Semuanya similar Ya serupa Dengan apa yang dialami oleh Satu dua klien saya yang perempuan Yang terkenang-kenang akan memori Indah tentang mantannya di masa lalu Untuk kemudian ia sandingkan Dengan pengalaman-pengalaman saat Ia sedang bertengkar Sedang berkonflik Sedang marah pada pasangannya Kebayang gak sahabatku sekalian Adil gak Untuk menyandingkan Memori terindah tentang mantan Untuk disandingkan dengan Pengalaman yang sedang Negatif dan pahit bersama pasangan Justru ini adalah Pembandingan yang tidak adil Dan tidak tepat Kasian pasangan Dulu pada saat Anda memutuskan Hubungan bersama sang mantan Sesungguhnya Anda sudah punya Alasan yang cukup Pasuk akal Untuk menempatkan beliau Di masa lalu Anda Sebagai mantan Artinya Sudah ada Cukup alasannya Masuk akal Untuk menikahi si dia Jangan-jangan Suami Anda pada saat itu Adalah Opsi terbaik Yang Anda miliki Sementara mantan Bukanlah opsi terbaik Dan beliau Ya Hanya berakhir Sebagai mantan Artinya apa Tidak pernah ada Mantan terindah Sebetulnya Dalam kehidupan Manusia Mantan terindah Anda Adalah pasangan saat ini Seandainya Anda Memutar memori-memori indah Tentang mantan Dan menduga Bahwa Anda sedang jatuh cinta Dan masih jatuh cinta Pada mantan Anda Saya khawatir Sebetulnya yang terjadi pada Anda Adalah Bukan sedang jatuh cinta Dan masih jatuh cinta Pada mantan Anda Melainkan Anda sedang terpesona Sedang jatuh cinta Pada fantasi ideal Yang Anda Bangun Dan munculkan Tentang mantan Anda Anda hanya mengumpulkan Memori-memori terbaik Yang ingin Anda ingat Dan kenang Tentang mantan Anda Anda lupa Padahal Dulu Saat bersama mantan Anda pun punya Kenangan-kenangan buruk Right? Punya Masalah-masalah Yang Tidak teratasi Sukar untuk Ditangani Itu sebab Si dia jadi mantan Anda Masalahnya Saat perempuan Merasa bahwa Ia sedang jatuh cinta Secara mendalam Pada seorang Laki-laki Dan laki-laki itu adalah Mantannya Akan sukar Bagi perempuan tersebut Untuk mencintai Pasangan saat ini Secara mendalam Karena Hanya ada satu Laki-laki Yang mampu Mengisi Relung Terdalam Dari perempuan Yang lain Hanya figuran Kira-kira begitu Nah Yakinkah Anda Perasaan mendalam Anda Tentang cinta Adalah Kepada Sang mantan Atau Jangan-jangan Anda hanya Sedang mencintai Fantasi-fantasi Ideal Tentang mantan Atau Anda sedang terpengaruh Oleh hormon-hormon cinta Yang Anda tumbuhkan Terkait Memori-memori Berarti dari masa lalu ya Memori-memori Atau kenangan-kenangan Terindah Yang ingin Anda ingat Tentang mantan Anda Jadi bukan sungguh-sungguh cinta Melainkan hanya cinta Pada Figur-figur Yang Anda susun Bagian-bagian terindah Bagian-bagian paling ideal Yang Anda susun Tentang si dia Bukan Jatuh cinta pada Si dia Yang sudah menjadi mantan Nah Artinya apa? Yakin Anda Sedang Betul-betul Masih mencintai mantan Atau Sebetulnya Anda sedang gagal Untuk mengatasi Masalah-masalah Dalam relationship Anda Bersama pasangan saat ini Sedang Mengalami Hambatan Untuk menangani Konflik-konflik Anda Bersama pasangan saat ini Saran saya Kalau memang Anda Sudah ada dalam Pernikahan Sedang berada dalam Relationship Bersama pasangan Yang Terikat dalam Komitmen tertinggi Seperti Pernikahan Ketika ada konflik Latih diri Anda Untuk menangani Berhentilah untuk Memikirkan Memori Memori Tentang mantan Karena saya khawatir Yang ingin Anda kenang Hanyalah yang indah-indah Saat Anda Jalani bersama mantan Belum tentu Kejadiannya Akan seindah Yang Anda Bayangkan Toh dulu saja Si dia sudah jadi mantan Kok sudah layak Ditempatkan Sebagai masa lalu Ditempatkan Dalam keranjang mantan Tidak ada alasan Untuk kembali Menghidupkannya Tidak ada alasan Untuk kembali Menghidupkan kenangan Tentang mantan Dalam pernikahan Mudah-mudahan Kita semua Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kekuatan Untuk tetap loyal Dan committed Dalam Relationship Bersama pasangan Khususnya Dalam pernikahan Salam dari saya Saya nantikan Curhatan-curhatan Anda Berikutnya Melalui Direct message Akun Instagram At Ferali.id Kita akan bertemu kembali Ditanya Ferali Berikutnya Oke Sampai ketemu ya Bye Bye